Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live tiktok aku Selamat bergabung ya, dan silahkan di tap-tap layarnya sampai menunggu yang lain Dan juga boleh di share link live tiktok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian guys Nah, sekarang baru hadir 15 orang ya, kita tungguin teman-teman yang lain ya Oke, jadi seperti biasa bakalan ada 10 soal ya, ini soal nomor 1 teman-teman Ups, kenapa ini? Yo, ini soal nomor 1 ya, silahkan kalau mau dibaca dulu, silahkan dibaca teman-teman Hai Kak, selamat malam, Kak Erma siap, selamat malam juga Kak Nur Ayanen, eh tak kira malam ini libur, Kak, yang libur itu hari minggu guys ya Hari minggunya libur, malam minggu, hari Sabtu malam minggu tetap live ya, yang libur itu hari minggunya Malam, Kak, malam juga ke es jeruk hangat ini gimana nih, masih semangat nggak nih? Masih semangat ya, wajib semangat ya teman-teman ya Thank you, Kak Rahmawati Oke, ini yang hadir baru 68 orang ya Semangat dong, oke Kak Fitri Ambe ya, semangat selalu ya, Kak ya Kak Aziza Harahap, malam Kak, malam juga Kak Nur Ayanen, semangat dong Oke teman-teman, silahkan ya, dijawab untuk soal nomor 1 nih Kita sambil menunggu teman-teman yang lain juga boleh dibaca dulu soalnya Dan juga di-share link live tiktok aku ya, ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian juga boleh Oh ya teman-teman, untuk giveaway itu masih berlaku buat kalian yang belum punya e-book 2024 Itu punya kesempatan tuh dapetin gratis ya, giveaway Silahkan dipergi ke Instagramnya lolos ASN ya Silahkan dibaca peraturan persyaratannya di caption postingannya teman-teman Oke untuk giveaway ya, bagi-bagi e-book P3K 2024 secara gratis Itu untuk 3 orang aja ya teman-teman ya, untuk 3 orang yang beruntung Tahun lalu setiap malam nonton akun kakak ini, Alhamdulillah sekarang lulus P3K 2023 Kongres Kak Tiwi ya, sukses selalu ya, dan doakan teman-teman yang lagi perjuangan ya, yang lagi berjuang ya, semoga bisa menyusul seperti Kak Tiwi juga Kak Istri Abang Saya lulus P3K berkat soal dia Oke, thank you ya Kak Istri ya, semoga sukses selalu, dan doakan teman-teman yang lain bisa seperti Kakak Oke ya, kita lanjut aja ya teman-teman ya, ke soal nomor 1 Bidan S melakukan kunjungan di posyandu Nusa Indah ya, menemukan balita usia 3 tahun dengan berat badan berada di bawah garis merah Dari hasil pemeriksaan fisik, tampak wajah seperti orang tua, perut cekung, sangat kurus, otot pantat mengendur Dari A6 Nesa didapatkan BBL 3000 gram Tindakan yang harus dilakukan bidan berkaitan dengan kasus ini adalah Oke teman-teman, ini ciri khas dari apa nih teman-teman, ciri khas dari apa Tampak wajah seperti orang tua, perut cekung, sangat kurus, otot pantat mengendur Ini kira-kira ciri-ciri dari apa teman-teman Stunting Bukan stunting ya teman-teman, tapi marasmus ya, marasmus Nah marasmus, kemudian ada kuasior ya teman-teman Nah salah satu merupakan kategori dari gizi buruk ya teman-teman ya Marasmus itu masuk ke dalam kategori gizi buruk Nah jadi bayinya ini sudah masuk ke gizi buruk Nah bayi-bayi gizi buruk itu apa yang harus dilakukan Bayi-bayi gizi buruk apa tindakan yang harus dilakukan teman-teman Ingat dia datangnya ke posyandu ya, dia datang ke posyandu Dia datang ke posyandu ya, gizi buruk datang ke posyandu Harusnya dilakukan rujukan ya, harus dilakukan dirujukan ke rumah sakit Jadi dia harus dirawat sebenarnya ini ya, harus dirawat di rumah sakit teman-teman Ya seperti itu Jadi untuk soal nomor satu jawabannya adalah yang C guys ya Karena ini sudah gizi buruk Jadi sudah butuh perawatan di rumah sakit teman-teman Oke jadi untuk soal nomor satu jawabannya adalah yang C Kita lanjut ya ke soal nomor dua Nah ini soal nomor dua ya teman-teman ya Ini masih kasus soal nomor satu Tapi pertanyaannya dirubah Yaitu peran serta masyarakat dalam menghadapi kasus tersebut adalah Oke apa peran serta masyarakat dalam menghadapi kasus maramus atau gizi buruk tersebut teman-teman Silahkan dijawab apa peran serta masyarakat ya Dalam menghadapi gizi buruk Yang A menambah kader Yang B melibatkan toma Toma itu tokoh masyarakat ya Kemudian yang C menggerakkan kader D itu membentuk KPKIA KPKIA itu kelompok peminat kesehatan ibu anak ya Yang E menambah posyandu Oke jawaban terbanyak ada di C ya Menggerakkan kader Kita lihat nanti jawabannya kira-kira yang mana nih Peran serta masyarakat dalam menghadapi kasus gizi buruk Ada yang B ada yang D ada juga yang C ya Oke silahkan ini waktu ujian P3K Adakah yang dapat soal-soal seperti ini guys Adakah yang dapat soal seperti ini Boleh komen-komen di kolom komentar Gak ada Gak dapat kak Oke kalau gak dapat ya Gak ada oke Kalau soal stunting dapat gak Toma apa sih Toma itu tokoh masyarakat Soal banyak soal-soal limbah Oke Soal stunting dapat gak Kak KPKIA apa Kelompok peminat kesehatan ibu anak Stunting dapat banyak gak nih guys Atau cuma beberapa soal aja Berapa soal kalian dapat stunting Lain kali bahas tentang komunikasi terbuka tertutup kak Oke noted ya Kak barbecue ya Keluarin banyak dapat tentang nih false Oke jadi ini sebenarnya beda orang Apa setiap orang tuh beda-beda ya Soal paketannya Yang didapetin ya teman-teman ya Oke kita langsung aja bahas Nah jadi Peran serta masyarakat dalam menghadapi Kasus gizi buruk ya Itu adalah yang C Menggerakkan kader Nah jadi kadernya itu digerakkan ya teman-teman ya Salah satunya bisa Memberikan edukasi kepada warga-warganya ya Terkait misalnya pemberian Menu gizi ya teman-teman ya Pemberian vitamin dan lain sebagainya Mengedukasi Membantu bidan mengedukasi Terkait nutrisi lah kepada masyarakat Seperti itu Nah jadi untuk soal nomor 2 Jawabannya adalah yang C Lanjut lagi soal nomor 3 Kemarin banyak perpindahan panas Sama vitamin Ibu Nifas Untuk perpindahan panas Materinya udah aku share ya Di grup telegram ya Kak Nur Hayati Vitamin Ibu Nifas juga udah aku share Materinya di grup telegram Jadi silahkan dibaca-baca ya guys ya Yang udah dapat materinya di grup telegram Oke ini lanjut ke soal nomor 3 Ini soalnya masih sama seperti yang tadi ya teman-teman Cuman pertanyaannya yang dibedain Langkah awal agar tidak terjadi seperti kasus gizi buruk Maka Ibu disarankan untuk Apa nih Kak cara gabung di grup telegram Oke untuk cara gabung di grup telegram Nanti di akhir live ya Aku kasih tau gimana cara untuk gabung ke grup telegram Jadi silahkan ditonton sampai akhir ya guys ya Oke ada yang B ada yang D Nah jawaban terbanyak adalah yang B ya Oke nanti kita coba lihat ya jawabannya mana nih yang benar Nah jadi langkah awal atau langkah pertama sekali Untuk mencegah terjadinya gizi buruk ya Itu pastinya dengan nutrisi yang baik teman-teman Nutrisi yang baik ya itu salah satunya adalah memberikan menu seimbang teman-teman ya Jadi percuma aja kalau misalnya dia selalu periksa kebidan setiap bulan Tapi menu makanannya itu tidak diperhatikan teman-teman ya Mulai dari nutrisi zat makro dan mikronya ya teman-teman ya Seperti itu maka perlu sekali diperhatikan terkait menu seimbang ya Sehingga tidak terjadi malnutrisi ataupun kekurangan nutrisi teman-teman Jadi untuk soal nomor tiga ya jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor empat Kak nama grup telegramnya apa? Nanti di akhir live ya aku kasih tau gimana cara untuk gabung ke grup telegram Jadi grup telegramnya itu terbagi dua Ada grup telegram D3 dan juga D4 teman-teman Kemudian grupnya juga bersifat private teman-teman Kunjungan pertama usia kehamilan 21 minggu Kunjungan kedua usia kehamilan 24 minggu Kunjungan ketiga usia kehamilan 30 minggu Dan mendapat 30 tablet FE Pada pemeriksaan fisik dapatkan tinggi badan nyonya A 145 cm Berat badan 45 kg dan lila 22 cm Dari hasil pemeriksaan fisik Maka nyonya A yang termasuk faktor resiko adalah Udah jelas banget ya teman-teman ya Faktor resikonya adalah yang mana Faktor resikonya salah satunya kek Keknya itu dari mana lila nya Yaitu kurang dari 23,5 Berarti ini teman-teman udah pada teliti semua ya Jadi lila nya itu hanya 22 Kurang dari 23,5 Dan itu merupakan faktor resiko ya Seperti itu Nah jadi jawabannya adalah yang A Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A Kita next ke soal nomor 5 Nah ini soal nomor 5 Silahkan dijawab teman-teman Silahkan dibaca dulu ya pertanyaannya Kemudian boleh dijawab Seorang wanita usia 26 tahun Melahirkan anak kedua di BPM Pasenta lahir lengkap Dan tidak ada selaput dan kotiledon yang tertinggal 30 menit kemudian Terjadi perdarahan 500 cc Ruptor perenium sudah dihekting Konsistensi uterus lunak TFU ya Sorry teman-teman ini TFU TFU nya itu adalah 3 jari bawah pusat Ibu lemas tekanan darah 9 per 6 Nah di 94 bidan langsung melakukan tindakan KBI Nah pengkajian yang harus dilakukan bidan setelah Tindakan tersebut adalah Yang A Oke jawabannya adalah antara A dan D ya Ada yang jawab A ada yang jawab D Kira-kira pengkajian setelah dilakukan KBI ya Pak Memastikan uterus berkontraksi Atau memastikan perdaraan ibu berhenti guys Tujuan KBI itu kan adalah untuk menghentikan perdarahan ya Teman-teman ya salah satunya Ini kira-kira mana nih Ada yang jawab A atau yang D Jangan terkecoh ya guys ya Oke teman-teman Nah jadi itu ada ya alur atonia uteri ya Alur atonia uteri Misalnya utersia itu tidak berkontraksi ya Utersia lembek sehingga terjadi perdarahan juga Nah itu kategori atonia uteri Kemudian kita lakukan tindakan pertamanya adalah KBI Nah setelah kita lakukan KBI selama 5 menit ya teman-teman Apa lagi yang harus kita cek atau yang kita kaji teman-teman Yaitu apakah uterusnya sudah berkontraksi atau belum ya Jadi untuk memastikan ya setelah KBI selama 5 menit kita pastikan nih Kira-kira uterusnya sudah kontraksi belum Nah kalau misalnya uterus belum berkontraksi Maka kita lanjut ke KBE ya Kita menyuruh keluarga KBE Kemudian kita suntikan metil Apa namanya itu Anti untuk ya untuk kontraksi uterusnya ya teman-teman ya Kemudian kita kaji lagi apakah masih berkontraksi atau tidak Nah jadi yang dikajinya itu adalah kontraksi uterus teman-teman ya Metergin ya atau ergometri Nah untuk pemberian ergometrin ataupun misoprostol itu disesuaikan lagi dengan tekanan darah ibu ya teman-teman ya Disesuaikan dengan tekanan darah ibu Kalau ibunya tensi itu tidak boleh diberikan ergometrin ya teman-teman ya Tapi kalau misalnya tensi ibunya itu tidak tinggi boleh diberikan ergometrin Tapi kalau untuk ibu tensi tinggi itu alternatif lainnya pemakaian misoprostol ya teman-teman Oke jadi untuk ini ya jawabannya adalah yang A memastikan uterusnya kontraksi dengan baik atau tidak Karena kalau uterusnya berkontraksi dengan baik pasti perdarahannya juga berhenti teman-teman seperti itu Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A Opsi yang D ya teman-teman itu cuma pengecoh aja kayak gitu Oke lanjut ya ke soal nomor 6 Nah ini dia soal nomor 6 silahkan dijawab teman-teman Silahkan dijawab untuk soal nomor 6 Silahkan dijawab untuk soal nomor 6 guys Ini masih ini ya apa namanya tuh soal lanjutan soal yang tadi Ini KBI Sorry ini ketinggalan Oke jadi seorang wanita usia 26 tahun ya ini sebenarnya sama aja nih keterangannya teman-teman Oke aku baca dari sini aja ya Sudah dilakukan tindakan KBI ya teman-teman ya Dan memanggil keluarga untuk bersiap melakukan KBE ya teman-teman KBE apabila tindakan awal tidak berhasil Apabila kompresi bimanual eksternal juga tidak berhasil Maka tindakan yang harus dilakukan bidan adalah Tindakan yang harus dilakukan bidan apa teman-teman Jawaban terbanyak yang dikirim adalah yang D ya D itu segera rujuk ke rumah sakit Oke kalau KBI itu Kompresi bimanual aorta abdominal ya teman-teman ya Nah jadi sesuai dengan Aku ikut sesuai alur ini ya Alur atonia uteri ya teman-teman ya Yang pertama sekali dilakukan Kalau uterus tidak berkontraksi maka lakukan KBI Nah ternyata kalau misalnya juga belum kontraksi Itu kita minta bantuan ke keluarga untuk lakukan KBE sambil kita menyuntikkan ergometri Ataupun misoprostol teman-teman Nah kemudian kalau misalnya KBE nya juga gagal ya Maka kita persiapan rujukan ya teman-teman ya Persiapan rujukan ke rumah sakit teman-teman ya Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D Oke next kita ke soal nomor 7 Ke soal nomor 7 silahkan dijawab teman-teman Seorang wanita usia 25 tahun P1A0 Datang ke BPM ya kiriman dari Dukun Mengatakan melahirkan 2 jam yang lalu Dengan keluhan perutnya terasa mulas dan nyeri pada jalan lahir Dari hasil pemeriksaan didapatkan TFU 2 jari bawah pusat Kemudian Mana tuh 2 jari bawah pusat Kontraksi kuat Inspekulo Terlihat ada luka perenium Sampai sphincter ane Ini tipo semua deh Sphincter ane ya teman-teman ya Inspekulo terlihat Terlihat ada luka perenium sampai sphincter ane Apakah penyebab laserasi pada kasus tersebut Jawaban terbanyak adalah yang E Yang E itu teknik pertolongan persalinan yang salah Kira-kira mana nih jawabannya yang benar Atau gara-gara dia lahir di Dukun Jadi tidak dilakukan episiotomik Jadi robenya kemana-mana guys Kira-kira yang benar yang mana Ada juga yang jawab A ya Ibu primi Tapi ada juga ibu primi yang gak robek ya Teman-teman ya Baik terlalu besar Di soal gak disebutin ya Ukuran baiknya itu berapa Berat badannya Rata-rata jawabannya adalah yang E Tidak dilakukan episiotomik itu gimana guys Ya jadi Luka ya Luka pereniumnya itu sampai sphincter ane Ini berarti derajat berapa teman-teman Derajat berapakah ini Rupturnya Derajat 4 atau derajat 3 guys Ada yang jauh derajat 4 Derajat 3 ya teman-teman ya Perenium sampai sphincter ane itu Derajat 3 Kalau misalnya Sampai ke rup Apa Rectum Itu derajat 4 teman-teman Ya derajat 4 itu Sampai rectum ya Jadi sphincter ane itu Sampai sphincter ane itu Adalah derajat 3 guys Nah penyebab lacerasi pada kasus di atas Kita lihat riwayatnya itu Ditolong oleh dukun teman-teman Nah dukun itu kan Tidak melakukan episiotomik ya teman-teman ya Sehingga bisa Merobek ke Mana-mana tuh ya teman-teman ya Jadi kalau dilakukan episiotomi ya Itu dia Meminimal untuk Robek sampai ke area Sphincter ane ataupun rectum Teman-teman ya Seperti itu Karena Tujuan dilakukan episiotomi adalah Untuk memperluas jalan lahir Nah salah satu penyebab lacerasi tersebut adalah Tidak dilakukannya episiotomi Jadi untuk soal nomor 7 ya Jawabannya adalah yang D teman-teman Kita next ke soal nomor 8 Nah soal nomor 8 Ini terkait dosis obat lagi ya Yaitu dosis vitamin A Apakah ada yang dapat waktu ujian P3K Terkait dosis vitamin A Adakah yang dapat ujian waktu soal vitamin A Dapet ya Oh ada juga yang gak dapet Ada yang dapet Dapet KD jawabannya Oke Berapa dosis suplementasi yang tepat Berdasarkan kasus tersebut Oke nih Seorang wanita usia 28 tahun P2A0 ya Nifas 20 jam di PMB Dengan keluhan nyeri luka jahitan Anamnesa ibu baru belajar Menyusui bayinya Hasil pemeriksaan kau baik TTV dalam betas normal Ini TFU ya TFU nya itu Dua jari Bawah pusat Kontraksi uteris keras Loknya rubrak Bidan memberikan vitamin A Dosisnya Satu vitamin A ya Jadi untuk ibu nifas Itu vitamin A nya yang warna merah Ya vitamin A itu kan ada warna merah Dan ada warna biru Teman-teman Nah kalau warna merah itu Dosisnya adalah 200 ribu Teman-teman 200 ribu Ini diberikan sebanyak berapa kali Teman-teman Diberikannya sebanyak berapa kali Vitamin A Pada ibu nifas Diberikan sebanyak Karena udah 20 jam Tinggal satu dosis Ya jadi untuk normalnya ya Teman-teman ya Vitamin A untuk ibu nifas Diberikan Dua kali ya Dua kali Dua kali 200 ribu Dalam waktu berapa jam Teman-teman Dalam waktu per berapa jam Per 24 jam ya Jadi satu hari penuh Jadi hari ini satu minum Lanjutin lagi besok Di jam yang sama ya Teman-teman ya Jadi Untuk pemberian dosis Vitamin A itu adalah Dua kali 200 ribu Per 24 jam Teman-teman Jadi untuk soal ini Jawabannya adalah yang D Kalau yang vitamin A warna biru Itu dosisnya berapa Vitamin A yang biru Dosisnya berapa guys Ya tinggal dibagi aja ya Dibagi dari yang merah ini Yaitu 100 ribu Ya teman-teman ya Oke kita Untuk soal ini Jawabannya adalah yang D Next kita lanjut lagi Ke soal nomor 9 Nah ini silahkan dibaca Teman-teman Untuk soal nomor 9 Apakah penyebab Keluhan yang dirasakan Pada kasus tersebut Oke Kasus ini Apa nih Datang puskesmas Sedang keluhan Sering kram ya Pada kaki ya Teman-teman ya Hasil pemeriksaan kram Sering dirasakan malam hari Ya Riwayat kehamilan Tidak ada masalah TTV dalam batas normal Semuanya nih Kemudian Udem pada kaki Tidak ada varises Nah penyebab Dari keluhan Yang dirasakan pada ibu Itu apa Kuahnya itu adalah kram ya Kram pada kaki Adakah yang dapet Soal ujian Waktu tahun lalu Terkait ini Adakah yang dapet guys Buka Yulis Tidak ya Kemarin ada yang DM Bukan DM sih Ceraku Dia dapet soal Kram Ada Dapet Enggak kak Tidak kak Oke Ada yang dapet Ada yang enggak ya Guys ya Memang beda-beda paket Apa beda-beda orang Beda juga paketnya guys Nah Penyebab keluhan Yang dirasakan Pada ibu Yaitu Apa Salah satunya Kak Bolehkan nanti request Soal hormon ya kak Oke Siap Kak Midel Sebenarnya aku udah sering Bahas soal terkait hormon Mungkin Kamidalnya baru bergabung ya Kakak ya Oke Nanti aku coba bahas lagi lah ya Soal terkait hormon Nah jadi Penyebab keluhan ya Yang sering dirasakan Pada kasus ini Salah satunya adalah Penyebab Adanya penurunan Aliran darah Sehingga bisa menyebabkan Bengkak pada kaki Teman-teman Nah Kalau udah bengkak Ini juga bisa Menyebabkan Kram juga Teman-teman ya Kram pada kaki Nah penurunan Aliran darah ini Salah satunya Akibat Hormon kehamilan Yang tidak teratur Teman-teman ya Yang fluktuatif Seperti itu Jadi untuk Soal nomor 9 ya Jawabannya adalah Yang A Cara gabung ke grup tele Gimana Untuk gabung ke grup tele Silahkan ditonton Sampai akhir ya guys ya Nah ini soal yang terakhir Nanti aku kasih tau Gimana cara untuk gabung Ke grup telegram Tahun lalu Selalu ngikutin live kakak Alhamdulillah Saya lulus kak Semoga teman-teman yang lain Bisa mengikuti jejak Kak Henita ya Dan sukses selalu Buat Kak Henita Kongrets nih Kak Henita ya Seneng banget aku dengernya Makasih ya kak ya Atas infonya Dan kira-kira Udah terima SK belum nih Kak Henita Oke Soal nomor 10 guys Silahkan dijawab Bas lebih banyak lagi kak Soalnya seru Oke siap ya teman-teman Nanti aku cari soal-soal Yang seru lagi deh Semoga tau ini bisa berhasil Di formasi umum Amin ya guys ya Semoga Sukses buat kalian semua Udah kak Tapsal sumut Oke Semangat selalu ya kakak ya Kongrets juga Udah lulus Kak boleh gak nanti Bahas Soal acara Menghitung cakupan Kak 1 Oke siap ya Nah untuk Baca dulu Soal nomor 10 guys Seorang bidan desa Melaksanakan tugas rutinnya Di posyandu Pada bulan tersebut Bertepatan dengan program Pemberian vitamin A Pada bayi dan balita Dan berencana Melakukan inform Consent Sebelum dilaksanakan Pemberian vitamin A tersebut Langkah awal Apakah yang paling tepat Pada kasus tersebut Oke Jadi disini Pemberian vitamin A Bayi balita itu Tiap bulan apa aja sih Ada yang tau gak Setiap bulan apa aja Pemberian vitamin A Pada bayi balita Bulan apa aja guys Ada yang tau Februari Agustus Ya jadi setahun tuh Ada dua kali ya Teman-teman ya Bulan Februari Dan juga bulan Agustus Nah kalau untuk bayi Itu kira-kira Vitamin A yang Dosis berapa Untuk pemberian Dosis berapa tuh Kalau untuk bayi Yang bayi itu Yang warna biru ya Teman-teman ya Yang bayi itu Warna biru Nah ini mulai Pemberiannya Usia berapa Usia berapa Mulai pemberiannya Ya 6 sampai dengan 12 Bulan ya Teman-teman ya Yaitu dosisnya 100 ribu Nah kalau untuk Anak balita Teman-teman Untuk anak balita Berapa Ini berarti merah ya Merah itu Dikalikan 2 dari biru Adalah 200 ribu Ini usia balita Dari 12 Sampai dengan 59 bulan Teman-teman Kayak gitu Nah jadi Disini apa nih Jawabannya Bertepatan dengan Program pemberian vitamin A Pada bayi dan balita Bidan ya Teman-teman Bidan Berencana melakukan Inform constant ya Sebelum dilaksanakan Pemberian vitamin A Tersebut Oke langkah awal Yang paling tepat Itu apa Yang A Menyampaikan formulir Persetujuan Yang B Menidentifikasikan jumlah Bayi balita Ya jadi Identifikasi itu Menghitung ya Teman-teman ya Mengidentifikasikan Berapa jumlah Bayi balita Untuk diberikan Vitamin A Vitamin A nya Kemudian Yang C Berikan leaflet Kepada ibu Dia menyampaikan Manfaat pemberian vitamin A Emang informasikan Resiko kekurangan Vitamin A Apakah langkah awal Sebelum melakukan Apa namanya itu Pemberian vitamin A Teman-teman Ada yang A Ada yang B Ada yang D Oke jadi Jawabannya itu adalah Yang B ya Identifikasi dulu nih Jumlah bayi balita Untuk diberikan Vitamin A nya Supaya kita tahu Berapakah kebutuhan Vitamin A Yang diperlukan Di posyandu tersebut Seperti itu Supaya tidak ada Kekurangan Ataupun kelebihan Jadi untuk soal nomor 10 Jawabannya adalah Yang B Nah Sudah selesai ya Teman-teman ya Oke Kita lanjutin ya Tadi buat kalian Yang misalnya Mau ikutan giveaway Teman-teman Bisa banget Untuk ikutin giveaway Kalian bisa dapetin E-book 2024 Plus grup telegramnya Secara gratis Kalian tinggal Pergi aja Ke Instagramnya Lolos ASN Bentar mana ya Instagramnya ya Kalian tinggal pergi aja Ke Instagramnya Lolos ASN Diikutin aja Syarat-syaratnya Yang tertera ya Teman-teman ya Mana sih Oh ini Nah ini Instagramnya Lolos ASN Kalian silahkan Comment di postingan Yang terbaru ya Yang semalam Itu ada tulisan Judul giveaway Kalian boleh Baca dulu Persyaratannya Di caption Terus di komen Di kolom komentar Kalau misalnya Kalian mau dapetin Giveaway Tapi kalau misalnya Kalian gak mau Dapetin giveaway Karena giveaway Yang berlaku Hanya untuk Tiga orang Pemenang aja ya Tapi kalau misalnya Kalian gak mau Apa namanya tuh Ikutin Ikutan giveaway Dan kalian misalnya Gak sabaran juga Mau belajar Teman-teman Aku kasih diskon Potongan gede-gedean lagi Yaitu Sebesar 99 ribu aja Kalian udah bisa Dapetin Teman-teman Ebook 2024 Plus dengan Grup telegramnya Untuk order Kalian silahkan Klik aja Link whatsapp Messenger admin Disini ya Teman-teman Klik aja Whatsapp admin Disini ya Nanti bakal Dibalas oleh Admin satu persatu Jadi khusus Malam ini ya Jadi besok Udah kembali Ke harga normal Harga normalnya Itu ada 120 ribu Khususus malam ini 99 ribu aja Teman-teman ya Untuk Ebook 2024 Plus grup telegramnya Teman-teman ya Jadi untuk Ebook 2024 Itu isinya ada Soal bidan Sosiokultural Lawancara Dan juga Manajerial Dan pembahasannya Juga secara video Kemudian Untuk ebooknya Nah ini ebooknya Itu berlaku Seumur hidup Kemudian grup telegram Itu berlaku Sampai kalian Selesai ujian P3K Nah setiap harinya Itu kita bakal Membahas soal Kuis ya Teman-teman ya Setiap hari Senin sampai dengan Hari Sabtu Kita bahas soal Kuis ada Tiga soal ya Dan juga Pembahasan secara Video teman-teman Nah Kemudian ya Ini untuk grup telegram Berlaku sampai Kalian Selesai ujian P3K Jadi murah banget ya Cuma 99 ribu Itu berlakunya Lama sekali Teman-teman ya Seumur hidup Seperti itu Nah jadi silahkan Digercepin aja Jangan sampai Kehabisan promonya 99 ribu Karena harga Normalnya itu Adalah 120 ribu Teman-teman ya Oke Jadi silahkan Kalau kalian mau order Silahkan Klik aja Link Whatsapp Disini ya Teman-teman ya Whatsapp admin Nanti bakalan Dibahas oleh admin Satu persatu Guys ya Jadi Yang belum dibalas Mohon harap bersabar Pasti dibalas oleh admin Satu persatu Dan promonya Hanya berlaku Sampai jam 12 malam aja Jadi silahkan Digercepin Supaya kalian Tidak kehabisan promo Nah kalau misalnya Udah lewat jam 12 malam Ya itu bakalan Harganya kembali normal Jadi 120 ribu Jadi silahkan Digercepin aja sekarang Oke teman-teman Aku kembali lagi Mungkin dari kalian Ada yang mau Screenshot ya Silahkan di screenshot aja Kak aku udah WA Oke baik Teman-teman Yang udah WA Silahkan ditunggu aja Nanti bakalan dibawas oleh admin Ini juga masuk Soal-soal profesi Enggak Kurang lebih Soal-soal profesi Sama ya Seperti soal-soal Ujian SKB bidan Ataupun P3K Ya teman-teman Nah ini silahkan Teman-teman Di screenshot Ini soal nomor 6 Ini nomor 5 Kemudian nomor 4 Kemudian nomor 3 Nomor 2 Dan nomor 1 Oke teman-teman Segitu aja deh Kayaknya Live TikToknya Malam ini ya Besok kita gak live Kita lanjut lagi Hari Senin ya Hari Senin jam 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 berapa ya Hari Senin kita live Jam Sembilan ya Teman-teman ya Jam 9 malam Karena aku jaga sore Jadi hari Senin Kembali lagi kita live Jam 9 malam 9 malam Waktu Indonesia Oke teman-teman Segitu aja dari aku Thank you banget Yang udah bergabung Dan udah berpartisipasi Nanti bakalan dibalas Satu persatu ya Chat kalian Sama admin Dan terlebih tuker aku Mohon maaf Sampai jumpa di hari Senin Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax